Halo, selamat pagi, teman-teman, dan bagi anak-anak juga, bagaimana Anda? Apakah Anda mengembalikan semua hal di Malang? Selamat datang di Malang. Biar saya menunjukkan diri saya dulu. Nama saya Talitha Sawah Hamidah, dan Anda bisa panggil saya Talitha. Saya di sini sebagai pemimpin turimu selama 3 hari kemarin malam Anda. Terima kasih telah menggunakan turimu dan perjalanan untuk perjalanan keluarga Anda ke Malang. Ini adalah penghantar saya untuk menjadi pemimpin turimu dan servis untuk memberikan Anda pengalaman yang terbaik di Malang. Dan biar saya menunjukkan tim saya juga. Ini adalah Mr. Agus, dia adalah pemimpin kami. Dia mempunyai pengalaman hampir 9 tahun membeli pemimpin turimu untuk turimu. Dan saya pasti akan merasa komfortabel dan merasa seperti Anda di perjalanan. Karena pengalaman hampir, gampang, gampang, gampang. Dan kru saya lain, ini adalah Mr. Lydia. Dia akan menjadi pemimpin turimu. Dia adalah pemimpin turimu yang terbaik di Malang. Dia mempunyai kenal dari Malang. Jadi jangan khawatir, teman-teman, Anda akan mendapatkan seluruh cerita tentang Malang. Dan untuk informasi Anda hari ini, Pemimpin pertama kami adalah hotel kami. Saya mengurangkan hotel ini karena hotel ini memiliki servis 5 star. Ini adalah Hotel Tugu Hotel Malang. Dan Anda akan memiliki tidur yang baik dan senang yang cantik di sana. Setelah saya menikmati semua pengalaman di sana, dan saya memastikan pengalaman di dalam list saya. Kita akan mengambil pengalaman Anda. Mr. Agus akan membantu Anda di belakang dan setelah. Dan setelah itu, kami akan berada di bus. Oke, teman-teman, mudah dan selesai dengan duduk Anda. Oke, saya akan menerima informasi terlalu keras mungkin. Anda bisa bertanya secara langsung jika ada informasi terlalu keras. Pertama, kami akan mengembangkan Anda ke hotel. Perjalan kami mengambil 45 menit. Jadi kami sampai di Hotel Tugu Hotel pada 12.45 p.m. Jadi, saya harap trafiknya tidak terlalu keras. Kita bisa sampai di atas waktu di hotel. Hotel ini memiliki sarapan setiap hari. Tetapi, tidak ada makan malam dan makan malam di hotel ini. Jadi, saya harapkan Anda semua untuk makan malam di restoran Kertan Negara. Itu adalah restoran yang terbaik di Malang. Dan untuk destinasi kami untuk tiga hari malam ini adalah di Taiwan. Kita akan mengembangkan di hotel Tugu. Setelah kita sudah mengembangkan, kita akan memiliki sarapan ke Batu. Dan melawat keras dan Eko Green Park. Kita akan menghabiskan waktu yang lama menikmati keras. Setelah itu, kita akan makan malam di restoran Kertan Negara. Tempat yang terbaik dari hotel kami. Oke, pada hari kedua, kita akan meninggalkan hotel pada 9.00 p.m. Jadi, saya harap Anda semua bisa bersiap. Karena saya harap kita bisa berhenti. Pada hari kedua, kita akan melawat tiga tempat di Selekta. Kita akan makan malam di Warung Warag. Dan pada malam, kita beli souvenir di Brawijaya Store. Oke? Dan pada hari ketiga, Saya ingin Anda untuk mengembangkan beberapa bagian bagian Anda yang Anda tidak menggunakan pada hari ketiga. Karena kami akan mengembangkan di 1.00 p.m. Just in case Anda memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan semua hal Anda. Kita akan mengembangkan hanya 1 amusement park dan 1 restoran untuk makan malam. Kita akan mengembangkan Coban Putri dan makan malam di Bok Sri. Setelah itu, kita akan kembang ke hotel. Lihat bagian bagian dan kemudian, menikmati dan saya akan mengembangkan ke airport. Oh ya, jangan khawatir. Semua tiket yang diambilkan dalam paket yang Anda pilih untuk perjalanan Anda. Saya sudah memberikan informasi di Repsorptionis di hotel untuk Anda. Dan setelah kami sampai ke hotel Tugu, kami akan mengembangkan ke 1.00 p.m. Dan perempuan belman akan mengembangkan bagian Anda dan mengembangkan bagian Anda ke ruang yang berhubungan Anda. All the type of room is a single bed with the two single bed in every room. You can load your luggage, take a shower, and get prepared to the next destination. Well, we are heading to Tugu Hotel. Let me tell you a few reminders. Number one is always use your mask and keep your distance with others. Number two, please mind what you wear. Number three, put your dress in dress bin or put into your bag as well. Number four, please bring stuf that you need for your trip. And the last, number five, is try to not use jewelry that is too fleshy. Any questions so far? If there is no question, I will continue my explanation. And before we proceed to our first destination, I will give you some safety precautions that will be helpful for you. Firstly, keep remaining on your seat until we reach the destination. Second, fasten your seatbelt. It will keep you safe during our trip. And let me know if you have medicinal information. And I hope you that bring your own medicine. I will give you a note HKS, please keep in the shoe every day. As long as you have the tour in Malang. This note has my phone number and my office address. So if something happen like we get spotted while traveling, call me and tell me where you are. I will pick up you up. And because you come from Australia, I think you need money cenggat sometime. You can call me and we will take you to the money cenggat. I'm sure Malang is safe for tourists who spend their holiday here. But please keep safe all of your stuf. We are not responsibility for your stuf. I hope you understand this. Be aware and be safe. That's all my explanation for you. Any question? You can ask me anything if there is some information what you know. About may you have any interest in culture, craft, or anything about Malang. Okay, ladies and gentlemen. About 10 minutes left, we will arrive to Togo Hotel Malang. Thank you for your next attention.